Intro Smart Leaders, hari ini saya mau berbagi tentang perbedaan Antara membuka sebuah bisnis dengan membeli sebuah bisnis Banyak orang bingung antara ingin membuka bisnis Atau dia menjalankan bisnis yang sudah ada Sebenarnya apa sih perbedaannya? Sebenarnya banyak Kayak kita di bisnis network marketing ya MLM Dalam hal ini namanya kita adalah MCI Kita berada dalam ranah dimana kita membeli sebuah bisnis Kenapa? Karena kita membeli sebuah bisnis yang sudah jadi Bisnis yang sudah jadi Dan kita mengembangkannya Sedangkan kalau misalnya membuka bisnis Benar-benar pure memulai bisnis dari nol Ibat kata seperti ini Orang yang membuka bisnis Ibat kata misalnya dia datang dalam sebuah sorong mobil Dan ketika dia ingin membeli mobil Silahkan kamu pilih dulu Kamu mau rodanya yang seperti apa Kamu beli dulu satu-satu nih Beli dulu rodanya Beli part-partnya dulu Ibat kata orang yang memulai sebuah bisnis Itu memulainya seperti ini Part per part Oke saya memulai bisnis Apa yang perlu saya persiapkan? Pertama siapin produknya dulu Apalagi yang perlu disiapkan? Siapa aja staffnya? Karyawannya? Oke cari karyawannya Tempatnya? Sistem bisnisnya seperti apa? Kemudian keuangannya bagaimana modalnya Kemudian bangun database pembelinya Kita butuh gudang Kita butuh stok barang Kita butuh orang buat hitung pajak Banyak hal yang perlu kita persiapkan Dan ini modalnya gak sedikit Bapak Ibu Modalnya banyak Besar sekali Ketika orang memulai bisnis Kadang-kadang mereka tidak kuat di tahun-tahun pertama Satu dua tahun pertama Selepas itu pun setelah jalan 6 tahun pun Komen katanya Dari 100 perusahaan yang berdiri Satu dua tahun pertama Itu hanya 10% yang berjalan Selepas dari itu Hanya ada sekitar 8% yang bertahan Misalnya kita Membuka sebuah bisnis Ini yang perlu kita lakukan Ini semua kita persiapkan terlebih dahulu Baru kita bisa memulai sebuah bisnis Beda halnya ketika kita memulai sebuah bisnis Kita rinci dulu yuk Kalau kita membuka bisnis itu Apa yang kita perlukan Satu Stok produk Dua Gudang Gudang barang Ketiga Karyawan Kempat Kantor Kelima Apa lagi kira-kira Bagian logistik Untuk pengiriman Segala macam Sistem misalnya Sistem jaringan Misalnya jaman sehat sudah menggunakan e-commerce Mempersiapkan dulu Untuk e-commerce nya seperti apa Ini semua mesti dipersiapkan Ya Dan lain-lain Dan lain-lain Sedangkan jika kita membeli sebuah bisnis Kita hebat kerta kita membeli sebuah bisnis yang sudah jadi Ya dalam hal ini kita katakan seperti MCI Ketika kita membeli sebuah bisnis di MCI Modal berapa ton Modal hanya 3 juta rupiah saja Minimal Dengan 3 juta rupiah minimal Kita sudah mendapatkan sebuah bisnis Yang bisa langsung segera running Bisa langsung kita gendarai Bisa langsung kita jalankan Bisa langsung kita kembangkan Untuk bergerak maju Mencapai impian kita Apakah kita butuh stok produk Ya kita butuh Tapi tidak perlu terlalu banyak Ya apakah kita butuh sekitar 5 paket Sampai 6 paket saja Untuk pergerakan di bisnisnya kita Tapi apakah kita perlu memiliki stok produk Yang nilainya miliaran Seperti MCI saat ini Tidak perlu Budang barang Apakah kita perlu investasi Budang barang yang harganya miliaran Untuk menjangkau bisnis MCI Tidak perlu Karyawan Apakah kita perlu menggaji karyawan Tidak perlu Perlu kantor Tidak perlu Sudah disiapkan oleh perusahaan Logistik Pengiriman Sekarang semua sistemnya sudah dropship Jadi kita tidak perlu Pusing lagi Sistem jaringan Smart Leader Taukah anda Kalau misalkan Di bisnis kita Di MCI Kita punya sistem jaringan Itu Ngebangunnya Itu menghabiskan nilai Itu ratusan juta Sampai miliaran rupiah Belum lagi Tentu masuk Yang namanya Bayar server setiap bulannya Bayar server setiap tahunnya Itu biaya besar sekali Dan di MCI Dengan bolanya 3 juta saja Kita tidak perlu Menguruskan hal-hal ini Ya E-commerce Segala macam Kita tidak perlu Yang perlu kita lakukan Adalah apa Dengan 3 juta rupiah Kita sudah punya kendaraannya Tinggal yang perlu kita lakukan Hanyalah Bergerak maju Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan Member-member Atau Prospek-prospek anda Yang pengusaha Segala macam Anda bisa Bahas seperti ini Ya Model kita memang 3 juta Tapi kalau kita bilang Hitung Bisnis kita Nilai bisnis kita Ini sangat besar sekali Nilai Bisnis MCI Sang Besar Dengan Modal Minimal So smart leader Pastikan Anda yang sudah bergabung Di bisnis MCI Jangan kan MCI dengan serius Karena kita Memiliki potensi bisnis Yang sama dengan bisnis konvensional Namun kita memiliki Keuntungan Belebihan di awal Modal kita sangat Minimal Sekali Anda sudah memiliki Kelengkapannya semua Anda tinggal manfaatkan Mobil ini Tinggal anda gas Tinggal anda nyalakan Will anda Anda tidak perlu Membangun Dari awal Tinggal anda Kembangkan bisnis MCI Start your business Start your engine And do it Now Sukses buat kita semua Get a life with MCI Salmaksimal Wong Oke Mironex Setelah anda nonton videonya Silahkan subscribe Like dan share video ini Ke dalam Sosial media kamu Dan kalau misalnya Kamu punya ide Atau video yang ingin anda tonton Silahkan Comment di bawah ini Oke Datang video MCI Dan salam maksimum Bye selamat menikmati